Intro Money in the Bank adalah sebuah event spesial berbayar WWE yang diadakan setiap tahunnya sejak tahun 2010 nama event ini sendiri berasal dari nama gimmick eksklusif WWE yang sudah ada sejak tahun 2005 di video kali ini kita akan membahas tentang konsep sejarah dan fakta dari event pay-per-view atau premium live event Money in the Bank selengkapnya di channel Gilang Wrestling because you deserve it Halo utama yang dinantikan di event Money in the Bank adalah leather match atau pertandingan yang melibatkan tangga-tangga besi di mana ada lima atau lebih peserta akan berebut mengambil koper yang tergantung di atas ring dengan menaiki tangga yang ada dalam ceritanya koper tersebut berisi sebuah kontrak jika seseorang berhasil mengambil koper tersebut dan memenangkan leather match ia berhak mendapatkan pertandingan untuk memperbutkan gelar juara atau championship utama kapan pun ia mau pemenang koper tersebut diberikan waktu hingga satu tahun lamanya untuk menentukan kapan ia mau match dan gelar apa yang akan dia target ia bisa melakukan cash in atau menukar koper dengan match perebutan champion di waktu-waktu yang krusial seperti saat sang juara utama sudah lelah saat baru selesai match atau di tengah match lain yang sedang berlangsung atau bahkan bisa cash in dan menentukan match dalam suatu waktu yang diinginkan bahkan cash in bisa dilakukan di malam yang sama setelah ia menang koper pemegang koper diberikan kebebasan dalam memilih sesuai dengan strateginya cash in akan dinyatakan sah ketika announcer sudah mengumumkan dan bell sudah berbunyi jika belum berbunyi dinyatakan belum cash in jika lewat jangka waktu setahun kontrak tersebut akan expired atau hangus jadi pemegang koper harus berusaha mencari momen yang tepat agar bisa segera memanfaatkan kontrak yang ia miliki tidak jarang juga koper money in the bank jadi senjata bagi sang pemegang untuk menyerang lawannya atau jadi bahan gimmick lainnya yang dia bawa kemana-mana konsep ide money in the bank merupakan hasil pemikiran Chris Jericho dan penulis WWE saat itu Brian Gowicz dalam sebuah interview Jericho menyebut kalau ia dan Gowicz membangun konsep itu bersama-sama event money in the bank pay per view pertama kali diselenggarakan di tahun 2010 tetapi WWE sudah menghelat gimmick leather match money in the bank sejak tahun 2005 di Wrestlemania 21 awalnya memang gimmick koper money in the bank leather match dibuat untuk atraksi spesial di Wrestlemania setiap tahunnya ini berlangsung sejak 2005 hingga 2010 karena popularitas money in the bank yang cukup diandalkan WWE membuat event khusus untuk meng-highlight gimmick ini dihelatlah money in the bank pay per view di bulan Juli 2010 padahal di tahun yang sama bulan Maret WWE sudah melaksanakan money in the bank leather match di Wrestlemania 26 tahun itu karena efektivitas brand extension mulai tahun 2010 dan lanjut 2011 money in the bank pay per view menyertakan dua leather match money in the bank terpisah untuk masing-masing brand Raw dengan koper warna merah untuk cash-in ke WWE Champion dan SmackDown dengan koper warna biru untuk cash-in ke World Heavyweight Champion walau tahun 2012 tidak ada lagi brand split WWE masih membuat dua match money in the bank dalam eventnya hingga 2013 karena dua title utama World Heavyweight dan WWE Champion masih berlaku Desember tahun 2013 WWE menyatukan World Heavyweight dan WWE Champion menjadi undisputed WWE World Heavyweight Champion setelah itu money in the bank leather match hanya satu kali untuk memperbutkan koper berwarna emas tahun 2016 WWE kembali mengadakan brand split dan event money in the bank tahun 2017 dipersembahkan eksklusif untuk roster brand SmackDown agar bisa cash-in ke SmackDown WWE Champion dan di 2017 ini event money in the bank mengadakan pertama kalinya money in the bank leather match untuk pegulat wanita sejak saat itu WWE kembali mempersembahkan dua leather match spesial di setiap tahunnya 2018 pay-per-view kembali untuk semua brand Raw dan SmackDown berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pemenang koper tahun 2019 boleh memilih lawan juara utama dari brand lain dan tradisi gimmick koper money in the bank ini berlangsung hingga saat ini ada beberapa hal unik dan fakta yang menarik berkaitan dengan gimmick money in the bank ini diantaranya Edge adalah orang pertama yang memenangkan koper money in the bank pegulat wanita belum pernah ada yang gagal cash-in hingga saat ini di tahun 2023 karena pandemi 2020 WWE mengadakan money in the bank match secara sinematik direkam di kantor pusat WWE dengan gimmick menuju atas gedung dengan cara apapun untuk meraih koper di atas ring di puncak gedung tahun 2020 juga menjadi money in the bank match pertama dimana match woman dan man berlangsung bersamaan Kane pemegang tercepat koper money in the bank ia cash-in di malam yang sama dengan durasi hanya selama 49 menit memegang koper ia cash-in ke misterio dan berhasil Kane juga merupakan pegulat yang paling banyak terlibat di match money in the bank leather match yaitu sebanyak 7 kali cuma CM Punk yang menang money in the bank koper 2 kali berturut-turut WrestleMania 24 2008 dan WrestleMania 25 tahun 2009 dua-duanya ia berhasil cash-in mirip seperti CM Punk Carmella menang koper money in the bank 2 kali berturut-turut tetapi itu karena kemenangannya di money in the bank tahun 2017 dianulir WWE karena dibantu James Ellsworth oleh karena itu WWE kembali mengadakan rematch leather match di episode SmackDown berikutnya dan Carmella berhasil menang lagi Carmella juga merupakan pegulat yang paling lama megang koper yaitu selama 287 hari diantara beberapa pegulat yang gagal cash-in John Cena adalah pegulat pertama yang gagal cash-in ia menang matchnya tapi via diskualifikasi dan title tidak berhasil didapat walau itu tetap dianggap menang cash-in tapi gagal dapat title ya berarti Damien Sandow lah pegulat pertama yang jelas-jelas gagal cash-in tahun 2020 pemenang koper money in the bank woman Asuka langsung diberikan woman title di malam berikutnya di Monday Night Raw itu karena Becky mengumumkan bahwa ia harus off karena hamil tidak jarang pemenang koper akan bertanding kembali untuk mempertahankan kopernya agar tidak direbut pegulat lain sejauh ini ada enam pegulat yang defend kopernya dua orang yang gagal yaitu Mr. Kennedy yang direbut H serta Otis yang direbut The Miss sebelumnya pemenang koper dipastikan akan cash-in ke championship utama seperti WWE Champion, World Heavyweight Champion, atau Universal Champion mulai tahun 2022 WWE membebaskan pemenang untuk cash-in ke semua champion single yang tersedia termasuk Intercontinental Champion, United States Champion, atau bahkan NXT Champion dan tentunya masih banyak fakta unik lainnya jika ada yang saya lewatkan silahkan cantumkan di kolom komentar ya jadi apa yang kita harapkan dari perhelatan event money in the bank? pastinya yang paling ditunggu adalah aksi dalam leather match tersebut atraksi ekstrim dan menghibur yang disajikan para pegula tentu jadi daya tarik sendiri face to face masing-masing pegula dengan cerita yang sudah berkembang pemenang yang layak menjadi pemegang champion selanjutnya serta match-match lain yang tersaji dalam rangkaian event tersebut yang jelas pemenang koper money in the bank hampir dipastikan akan memegang championship yang ia inginkan itulah mengapa money in the bank jadi event yang cukup penting bagi WWE dan para pecinta gulat profesional terima kasih telah menonton